Tangan dua, tangan dua, tangan dua Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia Hari ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara menyekel Bagaimana cara memegang ikan koi atau menangkap ikan koi dengan tangan dengan mudah Itu caranya seperti ini Ini ada ikan koi ukuran 30-35 cm Ini yang 30 cm Ini yang 35 cm Gede Nah caranya Kalau teman-teman ingin pegang ikan koi itu jangan dari belakang Dia pasti lari Pegang dari belakang dia pasti lari Dia pasti lari Jadi kalau pegang ikan koi itu dari depan kepala Tangan kita harus berada di depan kepala Jangan sampai ikannya lari Nah sambil dielus-elus dengan perasaan Kalau sudah dipegang dengan gini Kalau sudah dipegang dengan Apa? Dipegang depan kepala Dia pasti nurut Dia mau belok kemana Nabrak tangan kita Seperti ini Ini kita pegang depan Ini kita pegang depan Terus Putar Putar Iya Kepala harus menghadap ke tubuh kita Jadi kepala jangan menghadap ke sana Tapi harus menghadap ke tubuh kita Kemudian Posisi tangan Posisi tangan Ini jempol Jari yang kelihatan cuma tiga Satu, dua, tiga Yang satu di bawah Jadi gini Cara megangnya gini Yang ini untuk menumpu badan ikan Posisinya seperti ini Nah satu di belakang diri Ini Jangan terlalu rapat megangnya Kita slow aja Loh kan Habis itu Tangan yang satunya Kita taruh di bawah Dia pasti nurut Nah Diangkat Dia pasti nurut Lalu kita pindah Ke dalam Aquarium Lalu Terus kita ambil lagi Nah Kenapa masih diputar-putar Supaya Misalnya gak lari Kalau tangan kita di depan kepala Dia gak akan lari Lalu kita balik Nah Dia pasti berontak Terus tangan kita berada di bawah ikan Jadi dengan posisi yang seperti ini Tangan kita posisinya seperti ini Nah Angkat lagi Dua masuk Kita ambil lagi Ini misal Kepalanya menghadap kesana Itu kadang ikannya lompat Nah Dia kan berontak Dia berontak Biasanya ikannya lari Karena ini yang pegang saya Jadi ikannya nurut Biasanya dia lari Kalau loncat dia pasti ke depan Akhirnya Jatuh Dengan posisi yang seperti tadi Yang kepala menghadap ke depan Itu kalau bisa tangannya tetap Posisinya sama seperti ini Nah ini ngambil dari bawah ya Kepalanya Kepalanya Kita di depan kepala dulu tangannya Ya Ya kita ambil dari bawah coba Kita ambil dari bawah Dengan posisi tangan seperti ini Nah Nah Ikannya nurut Ait 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 Jatuh kan Kalau posisi Kalau posisinya kepala menghadap ke tubuh kita Dia enggak akan jatuh Ya kan Enggak akan jatuh Dia mikanya Lalu kita bawa ke akuarium Tiga Masa apari Ada lagi Empat Ya Ini ya Jadi kalau ngambil ikan itu seperti ini Let Ya Tangannya yang satu di bawah Tangannya posisinya seperti ini Dang, bisa? Bisa Dang Eh coba Dang Ayo Sangga Kau Tangan 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 Heng Enggak Nah jadi seperti itu tadi cara memegang ikan koi dengan mudah menggunakan tangan jadi teman-teman bisa coba di rumah kalau ada ikan koi yang susah untuk dipegang coba lakukan seperti yang sudah saya lakukan tadi coba motor yang balap motor yang balap mesti kudung ising pengen dantan tekoma jadi bisa dicoba untuk teman-teman di rumah yang pengen pegang ikan menggunakan tangan dengan mudah lakukan seperti yang sudah saya lakukan tadi oke alon-alon pokok klakson pasti bisa sampai disini dulu salam koi untuk persahabatan selamat menikmati